Ada bonus guys, bonus Ah ini gue gak kuat, ini gak kuat, ini gak kuat, ini gak kuat Halo guys, welcome back to my channel Masih di channel youtube yang sama Youtube.com slash Sing it, bete aja Alay ya Gue kali ini sendiri, gue emang terbiasa sendiri guys Video challenge kali ini berbeda dengan video challenge yang lainnya Kenapa? Karena video challenge kali ini, gue stuck di kamar gue yang baru Dengan black screen baru dan mengkerut-mengkerut gini ya Kali ini gue bakal ngadain video challenge mengenai salah satu fobia Yang mungkin kalian udah pernah liat fotonya Fotonya itu seperti ini Ya, gue kasih liat nih Udah Mungkin kalau kalian melihat tangan bolong-bolong Langsung menganggap itu sebuah penyakit kulit yang dinapakan ripopobia Ternyata bukan Ripopobia itu merupakan sebuah penyakit psikolog atau fobia Yang diderita oleh seseorang dengan perasaan yang tidak nyaman Tidak nyaman disini tuh Yang pertama dia itu merasa ngeri, gatel-gatel, jijik, serta merinding ketika melihat pola berongga berulang Ya, sebelum kita bakal mengetes Apakah kalian seorang yang mengidap fobia tersebut ataupun tidak Mempunyai rasa takut yang menimbulkan rasa gelisah Yang sangat-sangat parah, ya gak? Dan penderitannya itu kesulitan menghilangkan bayangan bentuk rongga yang dilihat sebelumnya Berwujud rasa mual Rasa gatal Dan rasa merinding pada bagian tertentu Cara medis tripopobia ini belum diakui keberadaannya, guys Gatau nih kenapa belum diakui PHP mungkin ya Oke, meskipun belum diakui Akan tetapi banyak orang yang sudah mengidap yang namanya tripopobia Jadi itu sedikit mengenai tripopobia Dan kali ini kita bakal mengadakan yang namanya tes tripopobia Kita bakal sama-sama melihat video yang satu ini Yuk Let's go Kita bakal reaction Ini ada beberapa tes Kita mulai dari tes yang pertama Yuk Tes pertama Oke, disini ada Apa ya Bulat-bulat gitu ya Lingkaran-lingkaran berwarna Dari mulai warna kuning, oranye, biru Semuanya ada disini Oke Tes kedua Oke, tes kedua disini itu ada sarang lebah Lebahnya itu ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Ada delapan lebah disini Oke, gue belum merinding Masih kuat? Lanjut Tes ketiga Tes ketiga disini Wih Disini itu kayak tumbuhan gitu Bunga atau tumbuhan gitu ya Pokoknya tumbuhan deh Jadi disitu itu ada lubang-lubang Ada matanya gue udah merinding Sumpah Tes keempat Oh Stick Stick apa ya Game Stick game disini Dilubangin Banyak Pakai Apa ya kayaknya Ini mah dilubangin Secara Manual ya Tes kelima Oh my god Gue udah merinding Gue udah merinding Sumpah Parah ini apa lagi ya Disini gak ngejelasin sih Itu Benda apa Atau binatang apa Tes ke enam Wow Tarang tula Laba-laba ya Ini gak Gak terlalu Ngebuat gue Merinding Ataupun gimana Karena lubangnya itu Gede-gede Tes ke tujuh Oh my god Aduh Parah Sebenernya ini Editan Cuma Emang Kalau mengidap yang namanya Tripophobia Jadi Merinding Lihat kayak gitu aja Tes ke delapan Oh my god Oh Ini mah bukan Geli Gigi guys Wih Tapi ini Kayak asli deh Asli guys Ini mah Masih kuat Masih Jadi itu mah kayak kapalan Gitu guys Tes ke sembilan Oh my god Tangannya kenapa itu Jadi sebenernya ini Editan Cuma kalau yang Mengidap yang namanya Tripophobia Dia bakal Merinding Lihat lubang-lubang Seperti itu Tes ke sepuluh Apa ini Binatang anjing Atau binatang apa Jadi Seekor binatang Yang terkena Apa ya Penyakit Atau Kotoran Penyakit deh kayaknya Di bagian Telinganya Oke Tes Terakhir Oh my god Parah ini Tapi kayaknya Editan dia Bukan editan Maksudnya Efek gitu Dia Bonus Ah ini gua gak kuat Ini gak kuat Ini gak kuat Ini gak kuat Ini gak kuat Selesai Jadi buat teman-teman Yang tidak Merasakan Merinding Ataupun Tidak merasa Apa ya Geli Ataupun Gigi Berarti kalian Tidak mengidap Yang namanya Tripophobia Tulis di kolom Komentar Di video ini Jika kalian Sudah merasakan Merinding Di tes Keberapa Jadi gini Yang mengidap Yang namanya Tripophobia Itu bakal Merasa Merinding Ataupun Geli Saat ngeliat Lubang-lubang Yang Berkumpul Dan sejajar Ataupun Intinya Lubang banyak Yang berkumpul Kalau kalian Merasa geli Berarti kalian Mengidap Yang namanya Tripophobia Kebanyakan orang Menilai penyakit Kulit Yang disebabkan Oleh salah satu Serangga Serangganya Seperti ini Ternyata Serangga ini Itu Dicontohkan Bukan penyebab Dari penyakit Kulit tadi Jadi penyakit Kulit tadi Itu Hanya sebatas SFX Jadi Serangga Yang Dilibatkan Dengan Penyakit kulit Itu Sebenarnya Serangga itu Menjadi contoh Dari lingkaran Lingkaran Yang ada Di pundaknya Jadi bukan Penyebab Dari Tripophobia Ataupun Penyebab Dari Penyakit kulit Yang sudah Beredar Luas Tangan Yang berlubang Itu Sebenarnya Dibuat oleh Anak-anak Orang-orang Seperti ini Foto-foto Yang sudah Beredar Itu Buatan Dari SFX Ini Tripophobia Itu Nama Penyakit Dari Psikolog Bukan Penyakit Dari Kulit Pokoknya Gitu Aja Hidro Challenge Kali Ini Dan Jangan Lupa Untuk Like Comment And Subscribe Jika Kalian Disasih Tombol Dislike Dan Jika Video Ini Pantes Untuk Dilihat Teman-teman Kalian Kalian Bisa Share Ke Akun Media Sosial Kalian Di Bagian Bawah Ada Tombol Share Stay Good With Us And Salam Idiot Bye 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 Bawa Bop Bawa Bawa